Intro Oke, sekarang kita bahas soal mengenai pola bilangan Soalnya adalah, tentukanlah pola keempat dan pola kelima Dari bentuk kotak-kotak berikut ini Nah, sekarang kita jawab dulu soalnya Nah, jawab Untuk pola yang pertama itu memiliki satu kotak Ya kan? Jadi kita bisa tuliskan satu Kemudian untuk pola yang kedua Untuk pola yang kedua itu memiliki kotak berjumlah lima Dan pola yang ketiga itu memiliki kotak sebanyak Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua, belas, tiga belas Nah, jadi setiap kotak-kotak tersebut membentuk pola satu, lima, dan tiga belas Nah, selanjutnya adalah kita mencari beda dari setiap kotak-kotak tersebut Nah, bedanya adalah Untuk suku ke-satu dan suku ke-dua itu memiliki beda empat Suku ke-dua dan suku ke-tiga memiliki beda delapan Nah, dalam hal ini Bisa kita simpulkan bahwa beda dari setiap pola-pola tersebut adalah Empat Empat dan delapan Kemudian selanjutnya itu adalah Dua belas Dan selanjutnya adalah enam belas Nah, kenapa bisa membentuk beda-beda tersebut Berdasarkan formula yang ini Ini kan empat Empat dikali satu Sama dengan empat Kalau delapan itu kan berarti empat dikali dua Ya kan, berarti empat dikali dua Dan seterusnya empat dikali tiga Dan seterusnya empat dikali empat Nah, jadi bedanya itu adalah Empat dikali n Nah, ini bedanya pada pola bilangan kotak-kotak tersebut Jadi, pada pola keempat Itu bakalan memiliki kotak sebanyak Tiga belas ditambah dua belas Yaitu dua puluh lima Dan untuk kotak-kotak yang kelima Itu memiliki kotak sebanyak Dua puluh lima ditambah enam belas Yaitu empat puluh satu Nah, untuk gambarnya Bisa kita buat seperti ini Oke, sebelumnya kita drag dulu ke bawah Nah, disini saya sudah mempersiapkan gambar dari pola ketiga Nah, jadi untuk pola keempat Tadi kan bedanya dua belas Berarti ditambah sebanyak dua belas kotak Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dan yang terakhir adalah dua belas Nah, jadi bentuk pola keempat adalah seperti gambar yang di atas Selanjutnya kita buat pola kelima Nah, disini saya sudah mempersiapkan Saya sudah copy dari gambar pola keempat Selanjutnya, untuk pola kelima Itu kan penambahannya adalah enam belas kotak Jadi kita bisa susun masing-masing seperti ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas,have, empat belas, empat belas, lima belas, balas Dan yang terakhir 16 Nah, jadi ini merupakan Bentuk kotak-kotak Dari pola ke 5 Terima kasih telah menonton